Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak pintar Indonesia? Bertemu kembali dengan saya Bapak Tiproni Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat dan bahagia Kali ini kita bertemu kembali untuk membahas materi pelajaran kelas 6 Mengenal Perkembangjakan Hewan Secara Generatif dan Vegetatif Seperti yang sudah dibahas sebelumnya Bahwa salah satu ciri makhluk hidup itu adalah berkembang dia Ya, semua makhluk hidup perlu untuk berkembang dia Demi mempertahankan keturunannya Sama seperti halnya pada tumbuhan Hewan juga bisa berkembang dia dengan dua cara Yaitu generatif dan vegetatif Nah, ayo sekarang kita mengenal Bagaimana cara hewan berkembang dia secara generatif terlebih dahulu Perkembang biakan generatif adalah perkembang biakan dengan cara akawin Perkembang biakan generatif pada hewan ini ada tiga macam Yang pertama adalah pivipar atau beranak Yang kedua adalah ovipar atau bertelur Dan yang ketiga adalah ovopivipar Yang disebut dengan beranak dan bertelur Oke, kita bahas yang pertama adalah pivipar Hewan yang masuk ke lompok pivipar adalah hewan yang berkembang dia dengan cara beranak atau melahirkan Hewan seperti ini dikenal dengan hewan mamalia atau menyusui Induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan dan melahirkan anaknya Oh iya, lamanya masa kehamilan ini berbeda-beda antara satu hewan dengan hewan yang lainnya Ada pun ciri-ciri umum dari hewan pivipar adalah Menyusui anaknya, kemudian mempunyai daun kelinga dan tubuhnya di utipi rambut Siapa hewan pivipar adalah kambing, sapi, anjing, kucing, kelinci, dan banyak lagi yang kita temui Jenis hewan berikutnya adalah ovipar Ovipar berasal dari kata ovum yang artinya telur Hewan yang berkembang dia dengan cara ovipar artinya hewan yang berkembang dia dengan cara bertelur Ovum yang dihasilkan oleh induk hewan yang sudah dibuahi oleh sel telur jantan akan menjadi figot Lalu berkembang sampai menjadi hewan baru Kemudian, induk hewan akan mengeluarkan telurnya Telur itu kemudian akan menetas menjadi hewan yang baru Oh iya, pembuahan pada hewan ovipar ini ada dua macam Yang pertama adalah pembuahan secara internal dan pembuahan secara eksternal Ada beberapa ciri hewan ovipar yaitu tidak menyusui anaknya Tidak punya daun telinga Induknya suka mengalami telurnya Dan kebanyakan adalah unggah Contoh hewan ovipar yang mengalami pembuahan internal adalah ayam Kemudian burung Bebek Dan beberapa hewan lainnya Sedangkan hewan yang berkembang dia dengan cara ovipar yang mengalami pembuahan eksternal Contohnya adalah kartak dan ikan Berkembang dia dengan generatif yang ketiga adalah ovipar Yaitu hewan yang berkembang dia dengan cara bertelur dan beranak Bertelur dan beranak Ya, hewan ini memang berkembang dia dengan cara bertelur dan beranak Pembuahan terjadi dalam tubuh Induk Lalu dalam tubuh Induknya Telur itu berkembang hingga menjadi hewan yang baru Nah, setelah bakal anaknya berkembang sempurna Artinya, Induknya sudah siap melahirkan anaknya Telur ini akan langsung meletas Sehingga saat keluar dari tubuh saku Induk Sudah membentuk anak hewan baru Beberapa ciri hewan ovipar adalah Tidak menyusui dan termasuk hewan berdarah dingin Contoh hewan yang termasuk dalam kelompok hewan ovipar adalah Ikan hiu, kadal, buaya, dan beberapa jenis ulas Berikut adalah gambar beberapa hewan yang masuk dalam jenis ovipar Baik anak-anak, tadi kita sudah bahas tentang perkembang biakan generatif pada hewan Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembang biakan vegetatif pada hewan Perkembang biakan vegetatif adalah kebalikan dari perkembang biakan generatif Perkembang biakan vegetatif tanpa melalui proses perkawinan dan pebuahan Nah, perkembang biakan vegetatif pada hewan ini ada tiga macam Yang pertama, membelah diri Yang kedua, fragmentasi Dan yang ketiga adalah bertunas Mari kita bahas satu-satu terkait dengan perkembang biakan vegetatif pada hewan ini Hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah hewan yang berser satu Ukurannya sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah amuba Amuba ini adalah hewan yang hidup di air dan bentuk tubuhnya selalu berubah-ubah Cara hewan ini membelah diri adalah dengan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama besar Berikut adalah contoh perkembang biakan hewan amuba Dimana pada suatu saat, pada suatu waktu ketika amuba sudah siap untuk berkembang biak Maka dia akan membelah tubuhnya menjadi dua bagian yang sama besar Dan dua bagian tersebut menjadi masing-masing indik hidup Perkembang biakan vegetatif yang kedua adalah fragmentasi Nah, kalau yang ini adalah berkembang biak dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya Nah, dari potongan tubuh itu yang kemudian akan menjadi hewan baru Contoh dari hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah beberapa jenis caking Berikut adalah gambarnya Nah, yang terakhir adalah perkembang biakan vegetatif pada hewan dengan cara tunas Loh, kok bertunas sama seperti tumbuhan dong kalau begitu? Ya, beberapa jenis hewan memang berkembang biak dengan cara bertunas Prinsipnya memang seperti tunas pada tumbuhan Hewan ini berkembang biak dengan tumbuh tunas dan awalnya menempel pada indonya Setelah dewasa, akan melepaskan diri terindonya Contoh dari hewan yang berkembang biak dengan cara bertunas adalah Polyvera atau Spons serta Hydra Hewan-hewan ini banyak kita temui dan hidup di dalam air Baik, tanah-anah pintar sudah kita bahas tadi dari awal tentang perkembang biakan pada hewan Secara vegetatif dan secara generatif Nah, kita coba mengulang kembali perkembang biakan secara generatif pada hewan Yang pertama adalah Ophipar Yang kedua adalah Spisipar Dan yang ketiga adalah Ophocisipar Yang berikutnya adalah perkembang biakan hewan secara vegetatif Ada tiga juga, yang pertama adalah Pembelah diri Yang kedua adalah Fragmentasi Dan yang ketiga adalah Petunas Nah, anak kitar Indonesia, demikianlah pertemuan kita hari ini Kita membahas tentang perkembang biakan pada hewan secara generatif dan secara vegetatif Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita Terima kasih untuk hari ini Mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya Mohon maaf apabila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat belajar anak Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya